Intro Balik lagi di Pagi-Pagi Buzz Day Happy Pemirsa, nih kita yang caum disini mau ngasih tau ya Jangan lupa komentar ternyinyit, tapi tetap sopan kirim ke atp3transtv Dengan hashtag pagi epitranstv 2003, 2003 Ya, disini kita udah ada Revy Mariska Dulu dia terkenal dengan ngamuk-ngamuknya Tapi insya Allah sekarang udah gak ngamuk lagi ya Syai Iya semoga, semoga, Alhamdulillah Oke ada artikel Ada artikel Tolong dilihat ya artikelnya ya Nika dengan pria 50 tahun Revy Mariska, aku suka yang lebih tua Ya, gak apa-apa juga Kenapa orang semuda kamu sukanya sama pria yang lebih tua Gak ada masalah, laki gue juga tua, gak ada masalah Alasannya kenapa Ya gue nanya kenapa Gak ada alasan apa-apa ya, memang Anak finis Syai, jangan miring kan kayak kapal oleng Lo lucu loh ya Niki, ah, dia lagi jawab Gak kan abis naik kapal, jadi oleng juga Gimana gimana? Eh, pada saat dia jawab Kakinya mana itu lagi kakinya? Ya, dinaikin Eh, udah dong jangan digangguin Gimana, gimana, gimana Revy? Enggak, emang lebih suka sama yang lebih tua lagi Yang juga kan, apa ya, lebih dewasa aja, lebih ngomong Lebih ngomong? Itu bisa digambarkan kalau ngomong itu seperti figur apa? Kayak figur siapa? Ya, memang harus seperti figur suami ya, harus bisa ngomong dong Oke, sebagai figur suami atau merepresentasikan atau menggambarkan figur ayah? Enggak, enggak terlalu juga Hubungan dengan ayah masa lalunya seperti apa? Syai, maaf ya, bukan warteg Oh iya Jangan dinaikin kakinya Niki, ah, hubungan dengan ayah seperti apa-apa saat kecil? Baik Baik, nah pertanyaannya, apakah kamu memilih suami yang lebih tua? Karena yang lebih tua itu lebih banyak uangnya? Katih siapa? Banyak yang muda juga banyak uangnya Oh, Billy itu contohnya Oh iya, buktinya Billy Sepatu ya, gucinya aja udah 12 Ya, lebaik, lebaik Gak, enggak, enggak semua tua banyak duit, yang muda juga banyak duit Betul, setuju Ya Emang kita mah temen Nah gimana Revy, benar gak? Yang tua itu lebih banyak uangnya? Enggak juga Apakah suami-suami atau mantan suami kamu itu juga banyak uangnya? Enggak tahu, kayak gimana ya Masa istrinya enggak tahu suami punya uang atau tidak ada uang? Enggak, 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 bukan itu pertanyaannya Jadi peringannya gini, apa yang kamu cari pada saat pernikahan itu? Biasanya yang kamu cari apa? Pertama kali nyarinya apa? Love doang yang dicari Love Love Kedua, apa lagi? Love Kedua, selain cinta, apa lagi yang kamu cari? Eh materi dong Materi Eh udah deh, ada article, article berikutnya Archicle Revy Mariska, si lugu yang kini dicap wanita depresi Sosoknya mungkin tidak sepopuler Nikita Mirzani Asik Maaf ya, ini ode yang bikin Ini ode yang bikin, maaf Saya juga enggak tahu lupa kulen Ini di layar kaca, namun Revy Mariska tidak kalah sensasional dari mereka bertiga Di balik wajahnya yang manis dan lembut, artis 30 tahun ini menyimpan segudang cerita menarik Berawal dari sekitar 6 bulan lalu, Revy Mariska sempat membuat heboh dengan tingkah lakunya yang tak biasa di media sosial Revy yang dulu kalem, tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita yang liar Setelah menghilang beberapa lama dari dunia hiburan Wow, maksudnya apa nih? Ular lah Jadi wanita liar, emang dia ular? Itu buas, beda, buas sama liar beda? Beda Coba dijelaskan why kenapa? Coba dijelaskan Revy Mariska Dari lolugu, kalem, diem tiba-tiba jadi liar Yang dicap depresi Kayaknya kalau orang hidup yang namanya stress depresi itu udah biasa ya Apalagi zaman dulu dari banyak kegiatan Terus tiba-tiba kan harus ngurusin aset mantan suami Jadi kan gak bisa ngomong-ngomong Mantan suami kenapa dulu ya Bang? Gak, zaman dulu kan punya ini, ada production house Oke, punya production house, kamu punya aktivitas banyak, terus tiba-tiba nurun Kenapa, bangkrut atau cerai dari suaminya? Iya dua-duanya sih Itu yang mengakibatkan kamu depresi? Iya Oke, berarti kamu sekarang mengakui bahwa kamu depresi? Depresi, frustasi itu kan semua manusia juga wajib Dan kamu sekarang mengakui bahwa depresi dan frustasi Nah sekarang dengan kondisi kamu depresi dan frustasi ini, itulah mengakibatkan kamu akhirnya bertingkah laku yang terkadang kamu tidak inginkan Enggak juga, itu semua kadang-kadang kan dari komentarnya Tadi komentarnya, terus tiba-tiba yaudah dijadikan aja Kayak misalnya dibilang, padahal udah nikah, terus dibilang hamil, ya kan akhirnya gue pamer perut dong Sampai lu teriak-teriak begitu depresinya Sampai pamer perut, terus akhirnya Ada, ada, ada videonya Oh jadi ini dia tuh begitu karena ingin memujudkan omongan-omongan netizen Ah daripada lu coba ngomong doang nih, gue buktiin nih, gitu kali ya Iya, tapi dia juga ada tekanan Oke, kita lihat dulu artikel lagi Artikel, artikel Artis cantik Refi Mariska dikabarkan jadi murid Dimas Kanjeng Dimas Kanjeng adalah sosok orang yang tertangkap karena pernah menggandakan uang, penipuan Ya, modus penipuan Ya, apakah benar kamu pernah jadi murid Dimas Kanjeng? Enggak, kenal Enggak kenal? Enggak Kenapa bisa jadi Ada fotonya tuh Tuh Sama-sama pamer duit Enggak, ngerti Ini Mas Kanjeng kayak bolo-bolo ya Lihatnya gak keliatan Oh karena sama-sama suka pamer duit Oh sama-sama pamer duit Ya bohong, ada Masa gue gak pernah pamer uang Itu, itu pamer duitnya fotonya Hei gak ngaku Enggak Berarti kalau pamer-pamer duit duitnya banyak dong Kamu duitnya banyak Enggak Itu duitnya banyak banget tuh Dimas Kanjeng kan duitnya banyak Enggak Bokong Eh Refi, lihat no Dimas Kanjeng lagi liatin lu tuh Lihat gak Ini kan Jangan dibikin jadi makin Iya, iya, iya Tapi mantan-mantan suami kamu yang terdahulu umurnya berapa kamu boleh tahu Kalau yang terakhir yang nomor dua itu jelas lebih tua dari yang sekarang 50 lebih 50 lebih 60, 60? 50 lebih terus gue umur 20 tahun Jadi beda 35 tahunan gitu ya? Umur 20 years Itu masih sampai sekarang suaminya? Enggak, yang nomor dua enggak dong sayang Kamu nikah udah berapa kali? Tiga, ini masih yang ketiga Iya, ini yang ketiga Umur berapa sekarang? Masih Umur? Kira-kira sampai kapan? Hahaha Lu pertanyaan lu ada-ada aja lu nik? Kapan punya anak maksudnya nikki, babi Belain nikki Oke, oke Dia mengalami frustrasi dia mengakui Boleh tahu enggak? Biasanya dalam kondisi apa sih kamu mengalami tekanan? Biasanya pada saat apa? Tekanan tuh banyak ya Kalau misalnya lagi berantem apa lagi gimana Biasanya apa yang kamu lakukan pada saat kamu mengalami tekanan itu tadi pas lagi berantem? Kayak misalnya kerja, kalau zaman dulu kerja kita kan orang lapangan ya Kalau misalkan udah diteriakin ayo udah mau ini segala macam Nah itu pasti namanya tekanan itu pasti ada Oke, nah biasanya kalau dulu itu saat kerja, kalau sekarang pada saat kamu ribut sama pasangan atau ribut Nah pada saat kamu ribut sama pasangan kamu gak sanggup ngelola perasaan atau tekanan kamu Maka yang kamu lakukan apa? Menyendiri Menyingkir Menyendiri Menghindar Menyingkir Terus apa lagi? Terus apa lagi? Udah Ada tempat untuk cerita gak? Gak terlalu juga sih tergantung Pokoknya ini sekarang kamu udah gak depresi lagi ya? Hah? Udah gak depresi lagi? Masih aja Masih, kenapa? Masih gak apa-apa Gak apa-apa Depresi itu gak bisa diungkapkan begitu aja Dia depresi adalah sebuah kondisi perasaan dari emosi manusia yang bisa naik turun Perasaan dan merasa sedih yang berlebihan Depresi kalau gak diselesaikan dia bisa mengakibatkan menyakiti diri sendiri dan bisa bunuh diri Nah ini yang harus dicari solusi bahwa kamu harus ada solusi untuk bisa mengeluarkan perasaan kamu Biasanya depresi itu akan anti sosial Dia gak mau masuk gak mau bertemu dengan siapa-siapa Dan gak mau kerja gak mau ngapa-ngapain Dia butuh pendamping yang bisa memahami Tanya saya sama Revy, ngerti gak? Enggak terlalu Emang Mbak Poppy itu kalau ngasih omongan terlalu panjang bertele-tele Nih dengerin kita nih berdua ya Waduh saya tanya ngerti-ngerti Nih pada saat menjelaskan orang depresi, oke silahkan Lebih baik atau enggak? Di bawah happy aja hidupnya cuma sekali ya Apa yang, apa yang membuatmu gembira? Just do it Oke ngerti? Nice to meet you to you Oke udah Oke Revy Mariska Pokoknya kamu dengan suami kami, kamu baik-baik saja Terencana untuk mencari suami lagi yang lebih tua lagi Apaan sih? Maksudnya apa sih? Yang tadi bikin dia makin ini, nanti berpikir macam-macam yang keempat tuh Kenalin Terencana untuk mencari suami Pria tua penuh selera Oke Revy Mariska terima kasih banyak karena setelah ini Akan ada seseorang yang berhubungan dengan kasus yang melibatkan Artis Tapi sebelumnya boleh kasih masukan enggak? Apa? Coba cari pekerjaan yang kamu sukain dulu Kamu mulai acting lagi, kamu mulai cari hobi kamu, itu solusi sih Sayang Neng cantik-cantik Enggak boh Ya gue sama orang paling jujur, gak bisa bohong Kalau gue gak cakap cakap Kasihan kamu, kamu masih punya harapan Oke Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak Revy Mariska dan kita lihat Kita berikut ini Cekedut Cekedut Mungkin nama Lestia Anissa begitu asing di telinga masyarakat Namanya mulai mencuat ketika berkonflik dengan Lira Firna Telah diketahui tahun lalu Lira Firna terkena kasus dengan pihak travel Umroh dan Haji milik Lesti Anissa Uangnya selesai 153 juta rupiah untuk berangkat haji digelapkan oleh pihak travel Telah diberitakan beberapa media Lira Firna terseret konflik dengan Lesti Anissa Usai memuliskan keluh kesannya di Instagram tentang pelayanan travel milik Lesti Lira menyoroti proses pengembalian dana travel tersebut yang dinilai lambat Dan terkesan selalu mengelur waktu Tak terima biro travel miliknya dicemarkan Lesti Anissa pun melaporkan postingan Lira pada Mei 2017 Atas dugaan pencamaran nama baik Konflik Lira Firna dengan pemilik biro travel Heji dan Umroh Lesti Anissa memasuki babak baru Kasusnya berlanjut hingga tanggap konfrontasi yang diagendakan pada tanggal 25 Januari lalu Pihak Lira dan Lesti Anissa sebagai perwakilan dijadwalkan akan bertemu untuk mengungkap saksi dan pemilaan masing-masing Namun saat gelaran konfrontasi Lesti sebagai pelapor tidak hadir setelah beberapa waktu ditunggu Hal ini membuat pihak Lira dan tim kuasa hukum kecewa Bagaimana perkembangan kasus Lesti Anissa dan Lira Firna? Saksikan hanya di pagi-pagi pasti happy Oke kita sudah bersama pemilik ada tour and travel Ibu Lasti Anissa Ini sama pengacara Pak Suherlan Esha Nah ini kan kasusnya berhubungan dengan artis ya Artis yaitu Lira Firna dan Kalina Oktarani ya Kalina iya betul-betul Ini berkaitan dengan sebetulnya awalnya itu Apa ya mereka tuh mau umroh gitu ya Haji-haji Mau haji Apa umroh Umroh Melalui jasa tour travelnya ada Ya haji 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 Terus kenapa kalau sampai bermasalah tuh kenapa? Sebenarnya saya juga bingung ya Karena apa yang kita tipu dari dia gitu loh Jadi ibu dituduh menipu gitu ya Betul Jadi tuduhan itu sangat-sangat ini banget ya Apa namanya Ngeri banget ya Padahal dia belum menjalani ya Dia harusnya berangkat Agustus Tapi bulan Mei dia sendiri yang membatalkan loh Jadi bukan kita tidak memberangkatkan Tapi dia sendiri yang membatalkan Dia ini siapa? Dia ini siapa? Lira Elvi itu Lira Firna Oke Louis Vuitton Oke terus Jadi beliau yang membatalkan Lalu Belum ada keberangkatan Memang dia yang tidak mau berangkat Dia yang membatalkan Tapi seolah-olah Kita ini Travel saya ini menipu dia Gitu loh Oke Jadi seolah-olah Dia tidak diberangkatkan Dan dia ditipu oleh travel kita Itu kan Dia bicara di? Di Instagram Di media Oke Nah itu berarti Pada saat itu Lira Firna melaporkan Ibu Lasti Atau tour travelnya Atau tidak Sebenarnya Saya tidak ingin melaporkan Karena Apa maksudnya dilaporkan gak? Saya melaporkan Beliau Oh malah melaporkan Atas? Pencemaran nama baik Karena Ibu Lasti tidak merasa apa yang di Betul Karena ini bersangkut paut kan Dengan travel ya Travel yang membawa orang banyak Kayak jemaah Jadi nama baik itu harus dijaga Oke namanya ada statement dari kuasa hukumnya Lira Firna Tentang hal ini Cekedut Informasi Terkait dengan pemberangkatan Karena pada waktu umroh Kalina Okterani itu merasa kecewa Matannya istrinya Deddy Corbuzier Kecewa Kecewa karena Merasa ditelantarkan Ini tour yang sama ya Iya tour yang sama Ada tour and travel juga Iya Maka Kalina Fadlan Lira Plus yang lain termasuk Hendrayan Suaminya Kalina Kalina yang sekarang Curhat di sosmed Curhat di sosmed Dan merasa kecewa Dan kemudian dilaporkan oleh Lasti Atas tugas pencemaran Iya Nah ini dia Menurut bunda Bagaimana tanggapan tentang pengacaranya Lira Firna Iya Saya heran Tadi ya yang Mbak KL itu bilang Kalina Kalina diterlantarkan Alhamdulillah beliau kita kasih umroh gratis Saat itu bersama pacarnya Pacar ya belum suami ya Belum Masih pacar Oke Tanpa ada komitmen apapun Tanpa ada perjanjian apapun Saya mengajak dia karena persahabatan Persahabatan Oh ini bersahabat kalian ya Tidak begitu dekat Bukan maksud saya Tidak begitu dekat dikasih Iya Saking baik kali ya Sama seperti Pertemanan kali ya Pertemanan saja gitu loh Jadi Karena bagi-bagi pahala dong Oh iya betul Ya betul Jadi Kenapa sih kok gak bersyukur saja gitu loh Tidak ada yang diterlantarkan Mungkin Karena beliau kecewa dengan Fasilitas hotel yang bukan bintang 5 Karena memang waktu itu Kita ada keterlambatan visa Jadi hotelnya sudah terlanjur Full Tapi bisa jadi Bunda Dia jadi mendapatkan yang tidak bagus di Mekah sana Karena dia berangkat kesama pacar Kan kita tidak boleh berangkat kalau belum Itu ya Belum sah Bukan murim Jadi dihambat-hambat akhirnya dapatnya Fasilitasnya Tapi kan disana belum tentu dia pacaran Tapi kan dia tinggal satu kamar Belum tentu satu kamar Dari mana satu kamar Ini lagi ngumroh loh nih Tanya aja Bunda Bunda emang setiru satu kamar Wallahu'alam cuma Mudah-mudahan ini jadi Ibroh jadi pelajaran Buat kami Mungkin ya memang Saya harus berbaik hatinya Sama yang Memberangkatkan itu Mungkin harusnya yang Hafal Quran Yang penjaga masjid Yang sudah bersama mahrumnya gitu ya Mbak Yah? Iya betul Ada apa-apa nih Niki nih ya Selanjutnya mau umroh nih Selanjutnya Selanjutnya mau umroh Berarti sama suaminya Iya dong Iya Oke Setelah ini Kita akan munculkan Dari pihak Kalina Dan atau Lira Firna ya Ada statement ya Oke Setelah ini Seperti apa tetap di pagi-pagi Pasti happy Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita akan membahas yang lebih seru lagi Ayo semoga Senyumlah Senyumlah Sudut Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati